musik persiapan tim UNY mau mengikuti kejuaraan di Jakarta Open ini andalan UNY sedang berlatih battle of match putri berlatih dengan putra yang putri ini juara cateng DIY yang putra main top dari maglang berapa skor 8 sama para pemirsa kita belajar bersama dengan dua pemain ini bagaimana dia mengarahkan bola kemana mengarahkan sasaran pada titik lemah mari kita ikuti bersama servis tinggi out terlalu panjang 9 10 terlalu rendah mengambilnya 11 terlalu jauh short service smashnya terlalu mendatar 12 11 service slop jauh tinggi ke belakang kalau ada bola kena net tidak akan jauh dari situ 11 12 very good slop tinggi ke belakang lemas keras very good 12 13 terlalu jauh keluar ganti bola berapa 14 15 sayang terlalu rendah 3 4 15 15 oh 16 sayang keluar 46 fast drop shot yang bagus 17 17 18 pengembalian bagus ke arah drop shot tepi 19 20 tahan tahan 20 21 oke ini mbak selamat malam hari ini latihan untuk persiapan ke UNJ Open kapan di UNJ Open September 11 September 11 selama ini latihan persiapannya apa saja selain stroke seperti ini fisik juga Pak latihan fisiknya dimana di rumah sendiri rumahnya dimana rumahnya di jalan badian KM1 kalau kalau lari sejauh mana misalnya misalnya itu tes yang multi stick itu kalau terakhir 8 levelnya 8 pas 8 pas besok ditambah kamu dari segi skill sudah tidak ada masalah ditambah fisiknya terutama kalau kita punya lapangan kita punya lapangan sintetis itu lapangan bola kamu 15 menit lari disitu minimal 9 kali nah cape lah kalau sudah bisa 9 kali kamu aman nanti fisikmu akan bertarung 3 game tidak akan masalah selama ini sekarang semester berapa ini 6 semester 6 aku buruk baru sekali jarang ketemu ya ketika kemarin baru level 8 ya masih kurang biasanya gak latihan sama seminggu kan Pak Lebaran kemarin terus langsung disuruh kemarin terakhir juara di kemarin disini juara 1 Ingko sama di Semarang juara 1 Ingko Ingko itu hanya di IE nasional yang Ingko yang Jakarta juga datang juga kemarin kemarin kurang tahu Pak yang main disini iya caranya nasional tingkatnya cuma seperti perbanas barang itu pada datang gak kemarin selama ini kan selama ini kan tim-tim dari DKI itu yang sering menempati unggulan karena mantan disamping pelada juga kadang-kadang bodolan pelatnas berada disana selama ini yang sering prestasimu maksimal tertinggi dimana SIRNAS SIRNAS juara berapa terakhir itu SIRNAS Premier di Bantan waktu itu Anda masih masih SMA remaja akhir SMA terus pernah kendala naik ke atasnya apa Anda sampai ke nembus pelatnas kurang tahu sih Pak itu mungkin karena gak prestasi selama satu tahun kan kemarin di Jaya Raya jadi setelah Degra milih di Jaya Raya di Jaya Raya di Jaya Raya jadi lulus SD masuk Jaya Raya terus setelah itu lulus SMP di Jaya Raya di Jaya Raya terus sampai Jaya Raya sekarang ini masih Jaya Raya sekarang Jaya Raya sudah pindah ke jadi di Jaya Raya Jakarta kena degradasi gitu iya karena setahun gak ada prestasi sama sekali karena apa cedera atau apa enggak enggak cedera mungkin emang kualitasnya yang gak bagus oke semoga nanti saya bisa membantu Anda untuk meningkatkan kualitas yang seperti diharapkan sehingga besok di Jakarta berprestasi oke mari kita duduk-duduk ngomong-ngomong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati